Dari dataran tinggi, Anda bersama, Gunung Demu, Sumatera, Sumatera, itulah berita Pagar Alam Pals Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagar Alam Pals Channel. Program sejuta sambung pucuk kopi tanaman tahun ini kembali berlanju. Ini dia beritanya. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Sutri Mawati melalui kabit produksi tanaman perkebunan Deki Herlambang SP menyampaikan jika program stik sambung memasuki tahun kelima. Direncanakan sekitar 86 kelompok tani atau poktan akan melaksanakan sejuta sambung pucuk batang kopi di tahun 2023 ini. Ucap Deki, Kak Sela, Pagar Alam Pals Channel.